Intro Dengan mengenakan baju kaos polo berwarna orange, tersangka Yudha Lesmana, pelaku pembunuhan Fitri Suryati, tampak tertunduk lesu dan berjalan tertati-tati, usai ditembak tim macan barelang pada saat penangkapan di rumah kosnya. Hal ini terlihat saat digiring oleh polisi dari ruangan penyidik Satreskrim Polres Barelang pada Rabu 13 Februari 2019 untuk mengikuti konferensi pers di Mapolres Tabarelang. Menurut Kapolres Tabarelang, Kombes Pol Henki, niat untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan setelah bertemu korban pada bulan Januari lalu. Henki menjelaskan, tersangka Yudha menyimpan dendam kesumat kepada korban karena korban dianggap sebagai biang kerok permasalahan asmara antara pelaku dengan pacarnya. Untuk tersangka, atas nama GL umur 26 tahun ini, kita jerat dengan pasal 340, KWP dana, Junto 365 ayat 1 KWP dana dengan ancaman pasal 340, KWP dana ayat pedana mati seumur hidup setidaknya 20 tahun penjara. Artinya pembunuhan berencana Pak ya? Kita tetapkan pasal 340, pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, Junto 365 ayat 1 KWP dana. Atas perbuatannya, tersangka Yudha Lesmana terancam 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup, bahkan hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Fitri Suryati. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rianyepat melaporkan.